Karena waktu itu kaki saya kan cedera, habis waktu itu sakit, terus saya coba main lagi, dan kaki saya cedera, udah gak memungkinkan buat jadi pemain. Itu udah secara otomatis ya, karir sebagai pemain tuh udah berakhir. Nah Sobat Indosport, sekarang sudah ada kok Heri nih di samping saya. Halo Kak Heri, apa kabar? Baik kok? Luar biasa. Jadi Sobat Indosport nih kok Heri tadi habis ngelatih langsung kita bawa ke sini buat ditanya-tanya ya kok. Iya, apa ya kok? Nah jadi ini kan konten lebih dekat kok, jadi pengen tanya-tanya kok Heri terkait masa-masa lalu, awal-awal kok Heri sekarang sampai menjadi pelatih kelas dunia ini tuh gimana gitu loh kok. Nah kan kalau gak soal nih kok, kok itu pernah jadi pemain pelatnas juga ya, di umur 22 tahun betul ya kok. Lalu keluar cedera ya kan, karena sakit, terus ditawari menjadi pelatih PB tangkas betul ya kok. Betul, betul sekali. Nah yang aku penasaran nih kok, ketika itu kan biasanya kalau orang keluar dari pelatnas karena sakit, ada rasa down atau apa. Nah apa waktu itu pemikiran kok kok sampai, oke saya mau jadi pelatih. Apa sih kok? Ya awalnya kan sebenarnya gak kepikir sih jadi pelatih ya, karena waktu itu cedera, api sakit keluar, terus saya main lagi cedera. Dan sempat sih pergi ke, saya diajak seorang temen itu ke Australia, di Sydney. Jadi lebih kurang satu bulan, nah itu ada konteks sama Lius Pongo. Waktu itu Lius Pongo itu bitresnya PB Tangkas. Dan memang saya juga anggota PB Tangkas dulu kan. Nah dia telepon, dia bilang, Heri mau gak jadi pelatih ganda putra. Karena waktu itu di klub tangkas itu tidak ada pelatih ganda putra. Waktu itu cuma ada tunggal aja. Lagi ada kekosongan pelatih ya? Ya belum pernah ada. Dan yang ditawari, saya bilang, ya kenapa enggak kita coba aja. Ya udah kita coba, disitulah awal karir saya sebagai pelatih sampai saat ini. Tapi ketika itu biasanya kalau pemain tuh ada rasa down-nya, kalau kok Heri sendiri merasakan itu enggak sih ketika itu? Ya waktu sakit sih ada sih, setiap pemain kan kepengennya kan seorang pemain kan mau jadi juara dunia, juara olimpik atau juara oleng. Tapi dalam keadaan kayak gitu, pasti saat-saat down-nya tetap ada. Tapi kan kita harus selalu positif, berpikir positif untuk kedepannya. Yang buat kok Heri pede, oke berarti gue bisa nih. Gak apa-apa deh gagal jadi pemain, tapi gue jadi pelatih. Itu apa tuh? Ya karena waktu itu kaki saya kan cedera. Habis waktu itu sakit, terus saya coba main lagi dan kaki saya cedera udah enggak memungkinkan buat jadi pemain. Itu udah secara otomatis ya karir sebagai pemain tuh udah berakhir. Karena kan kaki saya yang sebelah kiri ini geser. Jadi tidak memungkinkan lagi jadi pemain. Terkenal sebagai coach naga api dan juga pelatih bertangan dingin. Apa sih resepnya kok? Sampai yang kayaknya dipegang sama koheri tuh jadi gitu. Ya itu kan penilaian masyarakat ya. Tapi kok menurut koheri gimana? Ya menurut saya saya biasa aja gitu loh ya. Jadi saya ngelatih apa namanya pemain itu ya yang pasti nomor satu harus totalitas. Kita sebagai apapun pekerjaan kita, kita harus totalitas. Tapi yang menurut koheri sendiri pribadi nih, yang membedakan koheri dengan pelatih lain itu apa sih? Ya menurut saya sih sama ya mungkin. Itu yang nilai, saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Jadi orang lain yang bisa menilai saya. Tapi kan pasti kokos ada, ya kayaknya yang gue latih itu jadi jumlah dunia, jadi awal gitu. Ya itu udah bisa banyak lah banyak bantuan juga bantuan dari apa namanya asisten saya Aryono juga dari tidak lupa juga bantuan dari Tuhan ya. Kebetulan saya Kristiani jadi Tuhan Yesus banyak bantu saya. Pasti biasanya orang tuh pasti punya panutan atau bisa dicarakan idola gitu kan. Kota sendiri ada nggak sih? Kalau dulu saya memang panutannya waktu saya pertama kali masuk di pelatah sini kan 1993. Itu apa namanya pelatih utamanya kan saya pelatih pertama, pelatih utamanya Kristian Hadinata. Jadi saya lebih banyak belajar lah ke beliau. Apa namanya cara dia ngelatih, cara dia ngomong, disiplinnya. Nah jadi salah satu panutan saya Kristian Hadinata dan dia juga banyak bantu saya memberikan kesempatan posisinya kokris itu dikasih regenerasinya ke saya. Berarti banyak pengaruh dari Pak Kristian Hadinata untuk gaya kokos melatih sekarang gitu ya kok? Ya mungkin gaya ada tapi memang setiap orang punya style masing-masing tapi sedikit banyak saya ada banyak belajar dari kokris. Kalau mengutip salah satu media nih terkait wawancara Koko ya, Koko tuh pernah nangis waktu Olimpiade Sydney 2000. Olimpiade kan pasti menjadi tujuan dari semua cabur mungkin dan pelatih juga gitu ya. Iya betul 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 betul. 2008 kita dapat gitu kan sampai sekarang kita nggak dapat lagi. Koko kedepannya melihat itu akan terulang lagi nggak? Ya semua harapan pelatih apapun cabang olahraganya karena Olimpiade itu tertinggi. Jadi saya berharap banget ya menjelang Olimpiade 2020 di Tokyo ini saya berharap salah satu anak didik saya bisa memberikan mendalimas buat Indonesia merah putih. Amin. Nah tapi dengan adanya sekarang Kevin Marcus, Hasan Endra lalu juga Pajar Endrian, Koko melihatnya gimana? Ya saya optimis, selalu optimis. Saya sebagai pelatih harus optimis selalu karena anak yang saya didik ini mereka-mereka ini harus percaya dulu sama saya dan kalau pelatihnya nggak optimis gimana pemainnya. Dari pelatihnya dulu harus optimis dan pemainnya juga optimis. Berarti semoga saja kejadian menangis bahagia itu akan terulang lagi ya Koko? Amin, amin itu harapan saya di 2020. Terakhir ya Koko harapan pribadi, Koko sendiri. Untuk pribadi ya Koko? Nah itu kedepannya apa Koko bisa diceritakan oleh Sobat Hindor Sport? Ya harapan saya sih saya tidak terlalu muluk-muluk ya. Saya kebetulan saya di bidang bulu tangki, saya punya ilmu. Ya saya bisa membantulah pemuda-pemuda Indonesia bisa mengharumkan nama Indonesia melalui cabang olahraga bulu tangkis. Itu aja. Itu aja, yang penting bulu tangkis kita maju ya Koko? Bulu tangkis, terus bisa berkembang, terus konsisten di kancang internasional. Terima kasih banyak Koko, akhirnya kita jadi tahu nih cerita. Koko Harry bisa menjadi seperti sekarang, sempat mengalami kegagalan ya Koko? Pasti. Tapi ternyata terus percaya ada harapan akhirnya bisa menjadi sebesar ini dan seperti kita kenal sekarang. Terima kasih banyak ya Koko. Sama-sama. Nah itu dia Sobat Hindor Sport untuk profilnya, Koko Harry. Tapi jangan kemana-mana, stay tune karena selanjutnya kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentang Olimpiade dan juga main job cepat sama Koko Harry. Nanti kita bakal main games nih Koko. Oh iya, silakan. Siap ya Pak? Siap. Dadah. Kita tidak ada pilih kasih karena aksan tidak dipelanen apa blablabla, nggak sama aja. Jadi kita sudah open, kita sudah buka persaingan secara sehat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.